Siap, siap, satu, dua, tiga, ayo tuh Ada lagi, ada lagi Ada lagi Aria nyangka enggak akan berubah seperti ini rumahnya, enggak nyangka akan seperti ini Empuk enggak pak kursinya pak Empuk banget, bagus banget Ada mejanya tuh, bagus Bagus ya nurul ya, TV barunya nurul nih Dan yang pasti TV enggak cuma buat nonton kartun juga, tapi banyak tayangan yang edukasi buat belajar ya Dan yang pasti rumahnya udah enggak panas lagi karena udah ada kipas lagi Udah ada kipas angin tuh Pulang sekolah ya, panas-panas bisa ngadem depan kipas panas lagi Kita udah di meja makan Dan mungkin ini adalah jawaban dari doa-doanya Aria yang selama ini ngebantuin ibu, mau ngurusin kakek nenek, ngurusin adik Itu kan udah menunjukkan Aria tuh anak yang soleh Iya Dan doanya pasti didengar ya sama Allah Amin Jadi anak-anak yang memuliakan kedua orang tuanya nanti ya Nah ini dia ruang dapurnya Makasih ya Allah Coba ngaju Nah ini udah ada kompor gas Jadi enggak perlu pakai tungku lagi Makasih, Makasih Ini buat cuci-cucinya Termasuk bisa bikin cincau di sini ya Kalau lagi nyuci daun cincaunya Iya mas Iya Kalau selama ini kan kalau keujanan susah ya nyalain api di tungku Lagian kan ibu Rohmah kasihan ya harus jongkok-jongkok mbak N juga kan Pegel ya kita harus jongkok Terus Nah ini posisinya udah disesuaikan Supaya enggak bikin kita tidak nyaman Sekarang ibu Rohmah buka deh lemarinya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Buka lagi Tuh Mak banyak banget Alhammin Ya Allah Ada apa itu? Alhamdulillah 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 Ada tempat bumbu dapur juga Sebelum kita buka nih kulkasnya Arya sini Arya Nah biar semuanya lihat ya Sini Arya sini Nah Udah coba sekarang dulu sama Arya buka Kulkas barunya Satu Dua Tiga Alhamdulillah 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 Sayuran itu telur Sayuran telur ada minuman di sini nih Ibu-ibu pasti banyak senyum dapurnya cantik bersih rapi dan... mmmmmmmmm Ini nanti masakannya makin lezat deh Kita buat naro cincau nih Iya Hasil cincalnya taruh sini Daun cincau yang udah dicuci bisa ditaruh biar segera Makasih banyak Iya sama-sama Ingat gak kemarin kita makan satu telur dibagi 7 Telurnya banyak ya Ntar gorengnya satu-satu Iya makannya ya Jadi bisa kenyang makan telur Tapi jangan kebanyak-banyak ntar bisu Banyak-banyak protein Wow bagus banget Kamar mandinya Bagus banget ini Ada tempat sabun Gede Kloset Dibuka coba kacanya itu pak Nah Bisa buat Ini tempat apaan ini Nanti sikat giginya di taruh disini Oh disini Sabun semuanya taruh disini Jadi bersih dan higien Bagus banget Bagus ya Gak ada binatang masuk lagi Gak ada binatang masuk lagi Tuh lihat Ada kawan mandinya juga Sekarang pasti lebih nyaman banget Selamat datang Selamat datang di kamarnya Arya dan Nuru Wow Masuk-masuk Coba langsung duduk Bagus Lalu Gede senang Duduk dulu duduk semuanya Semang Semang Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Nah ini kamar anak Uh lihat tuh Pada suka banget kan Ya iyalah bedah rumah lagi gitu loh Lihat dong meja belajarnya Gimana Arya sama Nurul Nurul seneng gak sama kamarnya Seneng Buka Boleh Boleh Buku seragam Nanti taruh disitu Laci nih pak Disini juga bisa nih dideretin buku-buku pelajaran ya Taruh-taruh Kejutannya bukan sampai disini saja Ada ini Tuh ada lemari lagi Buat naruh baju ya umur Cukup ya buat bajunya Nurul semarnya Cukup ya Sekarang angkat kakinya Angkat kakinya dulu Siap Siap Satu Dua Tiga Tiga Ayo tuh Oke Udah lagi Udah langsung Laci Iya deh Tuh Tuh Udah Itu Ini satu Ini satu Iya gak rembutan jadinya ya Selamat datang di Kamar utama Bagus banget Alhamdulillah 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 Selamat pagi Selamat pagi Waaaah Hahaha Bedah rumah lagi cek Ini kamar utamanya Lihat dong Lemari Ranjang Gordon Wah Pasti tidurnya lebih nyaman Dilihat dulu sama ibu. Kamar dulu sama sekarang. Dindingnya semua pakai karung. Terus di atasnya banyak genteng yang bolong. Jadi sering kebocoran. Sekarang di atas sudah kokoh semua insya Allah enggak akan kebocoran lagi. Nah ini ada ujung juga. Lemari pakaian. Kalau mau lihat, tuh. Alhamdulillah. Ya Allah, bagus sekali. Bagus, Bu. Sekarang udah ada lemarinya. Ada laci-laci, Bu. Enggak acak-acakan, enggak kena debu. Ya. Nah, ini modal usaha. Ya, makasih Mbak Rasti. Nah, ini modal usaha selain usaha Bapak sebagai penjual cincau. Untuk tambahan modal sehingga nantinya Bapak bisa mencukupi kebutuhan yang sudah disiapkan oleh tim bedah rumah lagi ya, Pak ya. Buat ibu Bapak semua. Perhatian. Nanti kalau mau jajan di warungnya Pasana setuju enggak? Jau. Ada makanannya, minumannya cincau segera benar. Ah, mantap banget. Oke, gitu. Nah, setelah kita sudah lihat rumahnya juga, ada modal usahanya juga, kami dari tim bedah rumah lagi hanya menitipkan pesan rumahnya dijaga dan dirawat ya, Bapak, Ibu semuanya. Ya, ya. Terima kasih, Mbak Rasti. Tonton terus, Bedah Rumah Lagi! Bersama saya, Ayah. 泡i wszystkim dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.